. Malangdian nasib para kepala desa dan perangkatnya yang berada di Kabupaten Konawi, yang selama ini membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan harapan adanya honor sekedar untuk membantu perekonomian mereka terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini. Namun apa yang terjadi kalau pemerintah daerah saja tidak peduli dengan hak-hak para kepala desa dan perangkatnya, contohnya ketika reporter Palapati News Jiro Konawe Sulawesi Tenggara, Andi William Firdaus S.E., mengkonfirmasi salah satu sekretaris desa Wawanggole mengatakan anggaran ADD itu siplus atau tidak mencukupi saldo yang ada. Pernyataan tersebut diungkapkan salah satu perangkat desa yang merasa kecewa dan merasa dizolimi oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawi, yang sampai hari ini sudah 15 bulan mereka tidak menerima honor dengan alasan katanya dana untuk itu minus. Yang saya ketahui juga katanya dari pihak kabupaten itu untuk dana yang akan diturunkan di desa, khususnya ADD itu, katanya siplus. Hah? Siplus. Jadi katanya untuk dananya itu kurang lebih katanya kurang, katanya kurang paham juga masalahnya. Dan itu yang katanya itu untuk dana simpanan untuk ADD itu, khususnya untuk gaji kami itu tidak mencukupi. Sudah berapa bulan, Pak, tidak dibayarkan? Kurang lebih 2019 itu yang belum dibayarkan, yang sudah dibayarkan baru tiga bulan. Terus sisa dari 2020 itu masih enam bulan. Berarti sekitar enam ditambah dengan sembilan, mas sekitar lima belas bulan. Jadi alasannya minus ya? Minus ya? Ya, saya kurang paham juga makanya yang kita... Pada tahun 2019 kepala desa dan perangkatnya hanya menerima tiga bulan honor. Sedangkan di tahun 2020 sampai pada bulan Juli baru menerima enam bulan honor. Jadi total keseluruhan adalah lima belas bulan yang tidak dibayarkan oleh Dinas Kabupaten Konawi. Akibatnya aktivitas pemerintahan desa menjadi terhambat, kantor desa pun menjadi sepi. Dan yang lebih ironisnya, saat mereka mempertanyakan honor mereka baik kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Pembardayaan Masyarakat Desa, DPMD, maupun pada stakeholder yang ada, namun jawaban mereka hanya membisu entah benar-benar tidak tahu ataukah diam karena takut kepada penguasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hal yang menjadi beban berat para kepala desa adalah menuntut hak-hak mereka sebab menurut asumsi mereka, sikap menuntut hak dengan tindakan yang kritis adalah peretakan loyalitas terhadap pimpinan, meskipun hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tetapi tetap saja mencederai loyalitas mereka terlebih dengan berlakunya PP No. 11 Tahun 2019 yang mengatur penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya dipastikan akan bertambah banyak beban pemerintah daerah. Andi William Firdausese, reporter Palapati News mengabarkan dari Kabupaten Konawi, Sulawesi Tenggara.